Warga Desa Tempel, Kecamatan Gata, Kabupaten Sukaharjo, Jawa Tengah digegerkan dengan penemuan jasad seorang perempuan di Perumahan Geraha Tempel pada Kamis 24 Agustus kemarin. Diketahui bahwa jasad tersebut adalah salah satu dosen di Universitas Islam Negeri atau UIN Radet Masaid, Surakarta bernama Wahyu Dian Silviani. Dosen tersebut ternyata dibunuh oleh guli bangunan yang merenovasi rumahnya. Tribuners berikut sederet fakta kematian perempuan berusia 34 tahun yang masih menjadi misteri. Penemuan jasad korban sempat gegerkan warga Perumahan Geraha Tempel di Desa Tempel, Kecamatan Gata, Sukaharjo pada Kamis 24 Agustus kemarin. Jasad pertama kali ditemukan teman korban yang mencari keberadaan korban. Teman korban tersebut lalu meminjam kunci rumah ke Indriyono, seorang mandor tukang bangunan di perumahan itu. Tanpa pikir panjang, Indriyono segera memberikan kunci rumah dan ikut pergi ke rumah korban. Sampai di lokasi, teman korban tak berani masuk ke rumah karena menemukan bercak darah ketika pertama kali membuka pintu. Saat dicek, Indriyono menaruh curiga lantaran di bawah kasur ada sesuatu dan bercak darah. Indriyono juga mencium bau anjir darah di area tersebut. Posisi korban terbaring di samping minibar rumahnya. Nah, disini adalah rumah yang sudah di garis lain polisi Sukaharjo. Ini merupakan rumah dari teman korban, di mana rumah asli korban berada di samping rumah TKP itu, dan itu belum dibangun. Jadi, korban ini mempunyai rumah dan belum dibangun di samping rumah TKP tersebut. Kondisi jasa dosen perempuan yang ditemukan di perumahan Geraha Tempel, Kecamatan Gata, Sukoharjo pada kamis kemarin terdapat beberapa luka. Adanya luka itu membuat kecerigaan jika mayat tersebut memang korban pembunuhan. Kapolres Sukoharjo AKBP Sigit mengatakan ditemukan beberapa luka di tubuh korban Wahyu Dian Silviani. Karena teman tersebut, korban diduga kuat tewas karena dibunuh. Sigit menyebut salah satu luka yang terlihat adalah sayatan di pipi sebelah kanan korban. Sebelumnya evakuasi jasad korban dilakukan pada Kamis 24 Agustus siang. Tim medis dari puskesmas dan rumah sakit dilibatkan dalam proses evakuasi tersebut. Selanjutnya korban dievakuasi dan dibawa ke RSUD Dr. Muardi Solo untuk diautopsi. Aparat juga mengamankan rumah yang menjadi tempat kejadian perkara dengan memasang garis polisi. Dan informasi yang didapat saat ini korban dilarikan ke rumah sakit Muardi untuk otopsi jenazah. Pelaku pembunuhan terhadap dosen Uwin Solo telah ditangkap oleh polisi. Ia adalah guli bangunan yang merinovasi rumah korban Wahyu Dian Silviani di desa tempel Gata Sukoharjo bernama Dwi Ferryanto. Tidak butuh waktu lama bagi Polres Sukoharjo untuk mengungkap misteri dibalik pembunuhan ini. Kurang dari 12 jam sejak kejadian polisi berhasil menangkap tersangka bernama Dwi Ferryanto yang merupakan kulibangunan renovasi rumah korban. Kapolres Sukoharjo AKPP Sigit mengatakan pelaku diamankan di kediamannya pada Jumat 25 Agustus 2023. Tersangka ditangkap tidak jauh dari lokasi kejadian. Hal itu membuat penangkapan ini semakin mengagetkan. Sigit menjelaskan terkait pembunuhan dilakukan pada Rabu 23 Agustus malam. Selama rumahnya direnovasi korban diketahui menumpang di rumah milik temannya yang berada tepat di samping rumahnya. Pada Rabu 23 Agustus malam pelaku lantas mendatangi rumah tersebut. Saat menyusup masuk pelaku memakai sarung tangan medis menggunakan buff penutup wajah dan membawa pisau. Dalam melancarkan aksinya tersangka mengaku korban sempat terbangun dan mencoba melawan. Dengan geji dia akhirnya membunuh korban dengan pisau yang dibawanya. Setelah korban tak bernyawa tersangka sempat membersihkan bercah darah yang menempel di tubuhnya. Dia juga menutup jasad korban dengan kasur lantai. Pelaku kemudian pergi lewat pintu depan dan melompat bagar rumah untuk meninggalkan TKP. Sesampainya di rumah tersangka melepas baju dan dibungkus plastik untuk dibakar di areal persawahan. Sakit hati menjadi motif Dwi Faryanto pemuda 23 tahun tega menghabisi nyawa dosen Uin Solo Wahyu Dian Silviani. Pelaku mengaku perkataan korban dengan menyebut pekerjaan renovasinya kurang baik jadi alasan ia gelap mata dan sakit hati. Rasa sakit hati tersebut bermula saat korban meninjau rumah miliknya yang sedang dibangun oleh pelaku di Desa Tempel Kejamatan Gadak Kabupaten Sukoharjo. Saat mengecek korban mengucapkan kata-kata yang membuat korban sakit hati. Kata-kata itu kemudian membuat pelaku merasa sakit hati. Pelaku menilai dirinya sudah bekerja dengan baik. Kemudian pelaku merasa dendam dan ingin melampiaskan dendamnya tersebut dengan cara menghabisi nyawa korban pada malam harinya. Setelah menghabisi nyawa korban pelaku diketahui sempat mengambil barang berharga milik korban seperti handphone, laptop, dan uang. Kapolai Sukoharjo, AKPB Sikir mengatakan pelaku bahkan sudah merencanakan aksi pembunuhannya pada Senin 21 Agustus malam namun belum cukup memiliki keberanian. Akibat perbuatan tersebut pelaku terancam hukuman mati. Itulah sederet fakta-fakta mengenai pembunuhan dosen Winsolo yang dilakukan oleh Kuli Bangunan yang merehab rumah korban. Nantikan fakta-fakta lainnya di media sosial Tribun Jateng dan terima kasih atas kebersamaannya. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.